selamat menikmati motor atau ataupun aki ya yang tegangannya 12 pol itu menggunakan power supply PC nah berhubung power supply PC itu tidak semua orang punya dan harganya juga cukup mahal nah saya akan memberikan solusi kepada kalian yang tidak mempunyai power supply PC atau power supply CPU komputer ya ya solusinya itu menggunakan ini ya ini adalah power supply 12 pol ya dengan output 12 pol kalian bisa membelinya di toko online bisa di toko elektrik nah harganya juga sangat-sangat murah ya tidak tidak sampai harganya itu tidak sampai dengan tidak sama ya dengan harga power supply PC ini lebih murah ya kalian bisa mendapatkannya dengan harga 50-100 ribu saja ya dibanding dengan charger aki yang harganya itu bisa sampai 500 ribu atau jutaan ya kalian bisa menggunakan cara ini untuk mencarger aki kalian begitu oke gimana caranya Oke simak terus ya Nah untuk membuat sebuah charger aki dari power supply ini kalian harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu yang pertama kalian harus menyiapkan yang tentunya for supply seperti ini ya yang pertama ini yang kedua kalian harus menyiapkan ini ini adalah capit buaya kalian bisa membelinya saya membelinya ini dengan harga yang sangat murah yaitu 2000 rupiah kalian bisa membelinya di toko listrik ya seperti itu ini 2000 rupiah dan kalian siapkan kabel kabel ya kurang lebih ya setengah setengah meter ataupun kepanjangannya kali ya secukupnya saja ya untuk mencas charger aki ya tidak jauh dari si power supply ini kita akan cari kabel dulu saya sudah menyiapkan kabelnya Oke sebentar Oke dan ini sebuah kabel yang sudah saya siapkan ini adalah kabel bekas adaptor ya yang saya akan pakai untuk membuat charger api dari power supply ini ya seperti itu ya mungkin kalau dilihat ini kekecilan tapi tidak apa-apa ya yang penting outputnya itu 12V dan ampere nya juga 5 ampere ya ini tidak akan berpengaruh yang penting kabelnya masih bagus saja ya seperti itu kita akan langsung merakitnya untuk langkah pertama kalian harus menempelkan kabel ini ke capitway ini seperti itu kalian terserah mau disolder ataupun dipasang langsung dililitkan tidak apa-apa kalau saya sih lebih baik saya untuk menyoldernya supaya tegangan yang keluarnya itu maksimal dan menghindari putus juga ya seperti itu Oke kita akan mensoldernya dulu jadi jangan kemana-mana ya oke setelah saya memasangnya memasang ke kabel ini nah ini nah ini kabel untuk nyolok ke akinya ya untuk atau istilah ini adalah kabel charger nya ya untuk ke aki yang ini yang positif dan ini yang negatifnya yang hitamnya seperti itu setelah kalau sudah seperti ini kalian siapkan juga kabel colokan seperti ini nah itu apa ini tentu saja untuk menyalakan ini karena ini adalah inputnya itu 220V ya 220V seperti itu nah oke kita akan mulai memasangnya kita akan pasang oke seperti ini kita sudah memasang kabel AC nya ini untuk mengaktifkan si power supply ini dan kita pasangkan kita pasangkan juga kabel untuk inputnya untuk ke akinya outputnya ya untuk charger akinya kita pasang awas jangan lupa jangan sampai terbalik ya seperti itu nanti bisa-bisa power supply ataupun akinya bisa rusak ya seperti itu dan inilah ya jangan sampai terbalik pokoknya ya karena disitu ada tulisannya ya seperti ini P positif yang artinya volt yang positif dan volt negatif ya seperti itu nah seperti ini ini yang positif yang merah ke positif dan yang negatif kalau kalian perhatikan ini ada tulisannya ya tuh walaupun kurang jelas ya akibat cahaya mohon maaf Hai sebentar saya fokuskan terlebih dahulu nah ini kan ada positif negatif ground dan inputnya AC ya Nah kalau kalau disini kalau kalian perhatikan disini ada lambang volt positif ADJ nah jadi seperti ini teman-teman kita akan membesarkan voltase ini voltase output dari support supply ini kita bisa menaikkannya ya dengan cara memutar ini ya seperti ini adalah resistor variable seperti itu kita akan membesarkan tegangannya nah kita akan mencoba untuk menyalakannya kita akan menyalakannya kita akan colokan ini ke stop kontak ya oke lampu indikator sudah menyala lalu sebelum kita mencobanya ke aki kita harus mengecek tegangannya terlebih dahulu nah pastinya kita memerlukan ini kalian sudah pasti tahu apakah ini ini adalah apometer ya kalian bisa melihatnya kita pastikan dulu tegangannya ada sebelum kita mencobanya ke aki ya buat kalian kita akan mengecek tegangannya terlebih dahulu apakah tegangannya ada kita akan mencobanya ke aki ya kita akan mencapitkan kesini oh saya lupa keter selektornya teman-teman Oke oke aduh oke bisa dilihat tegangan terbaca 12 volt ya kita akan coba untuk menaikkan tegangannya yang itu Oke setelah kita pastikan ya disini sudah terbaca ya 12V ya seperti itu Nah disini mengapa saya merekomendasikan prosupply seperti ini Nah disini karena disini terdapat sebuah resistor variable seperti ini ya Kalian bisa memutarnya Ini adalah triknya ya Ini adalah triknya untuk sedikit menaikkan tegangannya Ya seperti itu kita akan coba menaikkan tegangannya Kita putar Kita putar Oke Iya jarum naik Oke Nah ini sudah mentok sekali ya Ini mentok di sekitar 13V ya kita bisa menaikkan tegangannya untuk lebih tinggi dari si aki tersebut Nah setelah kita adjust tegangannya dari sini Kita lah bisa langsung mencoba charger aki ya menggunakan ini Saya akan membawa akinya terlebih dahulu jadi jangan kemana-mana Sebelum kita memasangkan charger aki yang sudah kita buat dari prosupply ini Kita harus cek dulu tegangannya dari si aki ini Apakah benar aki ini tidak ada tegangan atau tidak bisa dipakai Kita akan coba Kita akan menggunakan ini ya Apometer masih menggunakan apometer Apakah ada tegangan atau tidak Kita akan lihat dulu Kita akan lihat apakah ada tegangan disini Oke Ternyata memang ada tegangan Namun hanya sekitar sebentar saya akan membawanya Ya sekitar 3 pol ya Tentu saja aki ini disebut rusak karena tidak memiliki tegangan Karena untuk menyalakan sebuah sepeda motor Kita memerlukan tegangan 12 pol dari aki tersebut Oke kita akan langsung saja mencasnya Menchargernya ya Menggunakan charger aki yang telah kita buat tadi Sebelum kita colokan Kita pasangkan dulu Aduh ini Bentar ya saya harus memotongnya terlebih dahulu Biar ini cekup ke kiri dan ke kanan Seperti itu Oke Seperti ini Awas dalam pemasangan Jangan sampai terbalik ya Kalau sampai terbalik Nanti bisa merusak Pore supply nya atau aki nya Seperti itu Oke kita akan memasangnya Seperti ini Seperti ini ya Kita akan mencolokannya Oke setelah Pore supply menyala Atau charger aki menyala Kita cek apakah tegangan masuk ke aki ini Sekitar 13 atau 12 volt Kita akan mengeceknya Sebentar saya akan mencolokkan Ini saja Oke Sebentar ya Susah Karena Mejanya kecil Oke Buat kalian yang belum subscribe ya channel ini Silahkan kalian subscribe channel ini Biar Biar bisa memberikan manfaat terus Untuk kalian yang Membutuhkan ya Oke Tegangan masuk Sekitar 13 volt Bisa kalian lihat 13 volt Stabil ya Untuk pengisiannya Kita hanya menunggu Sekitar 1 sampai 2 jam saja ya Karena Pore supply ini Tegangan output Outputnya ini 12 12 sampai 13 volt 5 ampere Jadi kita hanya bisa Hanya menunggu Sekitar 1 atau 2 jam saja ya Aki ini akan Kembali Normal ya Atau masih bakal bisa digunakan Oke Kita akan buktikan saja Kita akan menunggu Sekitar 1 sampai 2 jam Apakah Berhasil Atau tidak Kita akan lihat Oke Jangan kemana-mana Jadi Oh iya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe dulu Dengan cara klik tombol subscribe Di bawah video ini Dan nyalakan loncengnya ya Dengan begitu Kalian sudah mendukung channel ini Untuk terus maju Memberikan manfaat Kepada kalian Yang Menyukai Elektronika Yang menyakai ilmu listrik Yang insya Allah Pasti bermanfaat Bagi kalian yang membutuhkan Oke Kita akan menunggunya Apakah berhasil Kita akan tunggu saja Oke Setelah sekian lama Kita menunggu Selama 1 jam lebih ya Sekitar 1 jam lebih 25 menit Kita akan mencobanya Mengukur apakah Aki ini sudah terisi atau belum Kita akan langsung mencabutnya Pertama-tama Kita cabut dulu Power supply nya dari Stop kontak Oke Setelah itu kita cabut Ini Dan ini Oke Setelah itu Sebelum kita pasang ke motor Kita harus mengecek Tegangannya dulu Apakah Dengan kita Mencarger aki Menggunakan Pro supply Rakitan kita sendiri ini Bisa bekerja Bisa membuat Si aki ini Bisa berkembali Bekerja Kita akan mencoba Mengukur tegangannya dulu Sebelum kita Memasukkannya lagi Ke motor Seperti itu Harus terbaca Sekitar 12 pol ya Seperti itu Kalian atur selektor Di skala 50 Seperti ini Kita tempelkan Oke Tegangan terbaca Sekitar 12 pol ya Oke 12 pol Oke 12 pol ya Oke Oke jadi Rakitan kita kali ini Alhamdulillah Berhasil ya Jadi Buat kalian Yang masih bingung Caranya Cara untuk merakit Charger aki Seperti ini Kalian bisa tulis Atau Pertanyaan kalian Di kolom komentar ya Seperti Nah jadi Kesimpulan yang bisa kita Ambil hari ini Adalah Kita bisa membuat Sebuah charger aki Yang harganya itu Bisa jutaan Dengan Power supply Yang harganya Terbilang sangat 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 murah Sekali ya Yang kita bisa Manfaatkan Untuk mengganti Sebuah charger aki Seperti ini Nah Jadi Pada umumnya Charger aki itu Tegangan outputnya itu Sekitar 12 pol Sampai 15 pol ya Atau bisa juga Ada yang lebih juga Ada ya Seperti itu Tapi yang saya tahu itu Tegangannya Sekitar segitu ya Jadi saya bisa Memanfaatkan Power supply Seperti ini Dengan cara Mengajusnya Dari 12 pol Ke 13 pol Lewat Lewat Komponen yang Variable Seperti ini Dengan kita Memutarnya Bisa membuat Tegangannya naik Outputnya naik Seperti itu Nah Mungkin Hanya segitu saja ya Pembelajaran kita Kali ini Semoga Bisa Dimengerti Semoga Kalian paham Semoga Bermanfaat pula ya Bisa kalian Praktikan di rumah Kalau kalian mempunyai ini Atau kalian bisa membelinya juga Harganya juga Terbilang murah ya Oke Semoga bermanfaat Buat kalian yang belum Subscribe channel ini Silahkan kalian klik Tombol subscribe Di bawah video ini Dan nyalakan loncengnya ya Biar kalian nanti Gak ketinggalan video update Selanjutnya Seputar Service elektronik Seputar service apapun itu Yang berhubungan dengan Listrik Ataupun elektronik Ataupun merakitnya Di channel ini Yang insya Allah Pasti bermanfaat Buat kalian ya Yang membutuhkan Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat ya Subscribe ya Subscribe Karena subscribe itu gratis Hahaha Hahaha Terima kasih.